Hai Peppers, dikuan di sini. Kali ini saya akan memberikan rekomendasi RTA MTL untuk menutup akhir tahun 2021. RTA yang saya pilih adalah RTA dengan harga terjangkau yang pernah saya review di channel ini. Saya mengelompokkan RTA ini dalam 3 kategori ya. Yang pertama kelas entry level di rentang harga 300 ribuan. Kemudian yang kedua level menengah di kisaran 300 sampai dengan 500 ribuan. Dan yang terakhir level teratas di rentang harga 500 sampai dengan 700 ribuan. Dan penilaian ini murni pendapat saya pribadi ya yang sudah mencoba dan mereview RTA ini. RTA Kategori entry level nominasinya ada Vertex dengan fitur Turn Table Airflow. Kemudian Artemis RTA dengan airpin yang bisa diganti. Dan Hastur Mini dengan fitur yang paling standar. Dan pilihan saya jatuh kepada Hastur Mini. Meskipun tergolong RTA keluaran lama, Hastur Mini mengusung desain yang klasik dan minimalis dengan dimensi yang tergolong imut. Dengan kapasitas liquid yang hanya 2 ml, Hastur Mini adalah RTA yang paling sederhana dibandingkan Vertex dan Artemis. Tidak ada fitur yang mewah pada RTA ini, semacam juice flow controller maupun airpin. Semuanya standar seperti RTA-RTA lawas. Namun dibalik tampilannya yang sederhana, Hastur ini menawarkan kemudahan wicking, terutama metode membuka top capnya yang simple dan sederhana. Meskipun hanya dilengkapi 3 lubang airflow controller, RTA ini mampu menghasilkan sensasi draw yang lumayan tight khas MTL. Dan cukup silent menurut saya. Plever yang dihasilkan juga tergolong sangat mantap, diimbangi dengan TH yang cukup mumpuni. Satu-satunya kekurangan pada RTA ini adalah drip tipnya yang mudah terjadi kondensasi. Sehingga kalau sudah menumpuk liquidnya, akan terasa terlalu manis saat disedot. RTA ini cocok bagi Anda yang suka dengan desain yang simple dan dimensi RTA yang kecil. Sehingga RTA ini layak Anda pertimbangkan dan dapat Anda tebus di kisaran harga Rp 300 ribuan saja. Kategori menengah ini diisi oleh Niko RTA dengan berbagai pilihan double airpin yang cukup banyak dan Purity Plus dengan fitur juice flow controller. Dan pilihan saya jatuh kepada Purity Plus. Purity Plus tergolong RTA terjangkau dengan fitur andalan juice flow controller. Dengan mengusung desain yang elegan, Purity Plus hadir dengan pilihan caps 2ml dan 3,5ml. Desain RTA ini tergolong sangat enak dipandang mata. Sehingga bila Anda sandingkan dengan mode apapun, akan membuat tampilannya semakin menawan. Di samping itu, RTA ini menawarkan sedotan yang cukup halus dan senyap. Kualitas flavor dan TH-nya pun tidak perlu diragukan lagi. Sangat bold dan terseparasi dengan cukup baik. Sensasi tight ala MTL-nya pun dapat. Karena disediakan 8 pilihan AFC yang sangat mudah disetting. Fitur juice flow controller pada RTA ini sangat mudah dan nyaman digunakan. Anda bisa menutupnya bila tidak digunakan dalam jangka waktu lama. Sehingga, kemurnian kapas akan selalu terjaga dengan baik. Ditambah lagi dengan metode melepas build deck-nya yang simple dan sederhana. Satu-satunya kekurangan pada RTA ini mungkin pada metode refilling-nya yang sedikit rumit ya, menurut saya. Karena kita harus melepas lock ring-nya terlebih dahulu. Dengan keunggulannya itu, Puriti Plus layak diandalkan sebagai RTA MTL kelas menengah. Dengan kualitas yang cukup baik dan harga yang masuk akal. Pada kategori ini dihuni oleh pionir RTA dengan fitur airpin dan aksesoris yang banyak. Dan bisop MTL-RTA yang mengunggulkan kemudahan akses pada build deck-nya. Kedua RTA ini sama-sama memiliki fitur airpin yang bisa diganti-ganti. Dan sama-sama menggunakan metode top flow juice untuk membasahi kapasnya. Bisop menawarkan kemudahan dan simple terutama saat penggantian airpin-nya. Termasuk akses ke build deck-nya. Terasa lebih mudah dan sederhana dibandingkan pionir. Meskipun kedua RTA ini dapat menghasilkan flavor yang cukup baik. Namun pionir sedikit lebih baik dalam memproduksi TH. Dengan sensasi lebih tight dari bisop. Dalam kategori ini, saya memilih keduanya sebagai the best untuk kategori 500-700 ribuan. Karena keduanya memiliki fitur yang saling melengkapi. Bisop cocok bagi Anda yang menginginkan kemudahan wicking dan penggantian airpin. Karena kita dapat memantau kondisi wicking kapan saja dengan mencabut budi RTA-nya. Sekarang kembali ke selera masing-masing. Pengen simple? Pilih bisop. Pengen tight dengan TH yang lebih nonjok? Pilih pionir. Pilihan terserah Anda. Kalau saya ditanya pilih yang mana? Ini subjektif ya. Saya akan pilih purity plus. Pertama karena harganya lebih murah. Dan saya seneng RTA yang memiliki desain simple, minimalis, flavor dan TH yang berimbang, dan tidak terlalu manis. Saya sangat suka fitur Juice Flow Controller ini. Karena saya dapat menutup alirannya saat tidak digunakan. Sekali lagi, enak tidaknya suatu RTA, kembali lagi tergantung pada Anda sebagai penggunanya. Kalau Anda sudah cocok dengan suatu RTA, apapun itu, pasti akan terasa nikmat. Karena selera orang tentunya akan berbeda-beda. Tinggal maksimalkan proses wicking-nya saja, agar kualitas vaping Anda selalu mantap. Oke, demikian rekomendasi RTA pilihan untuk menutup akhir tahun 2021 versi Dikwan Vib. Sekali lagi, memilih RTA, saran saya, sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian. Karena RTA apapun itu, tanpa wicking yang tepat, hasilnya tidak akan maksimal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus kami, agar terus bisa berkarya untuk kemajuan Vapor Indonesia. Dikwan pamit undur diri, salam satu hobi.